Intro Kudis, kita masih punya segodang rekomendasi tempat makan yang endulita ulubamba dan yang pasti gak bikin kantong kebobolan Kali ini Makan Reci hadirin dengan makanan khas losi tengah Ada ikan bakar dong gala Kudis, aku udah ada di depan warung ikan bakar dong gala Nah ini nih yang juga katanya orang asli dong gala Ikannya masih seger-seger dibakar sama bumbu khas palu Waduh ini bikin lapar nih kalau udah jam segini Yuk langsung aja kita ke dalam Selain alahan kaledo, dong gala juga punya nih makanan khas dari hasil lautnya Yuk kita pilih yuk menunya Wah kalau ngomongin makanan laut sih dialah jadi apa aja udah pasti enak ya Asal bahannya masih seger ya kudis Halo mbak Halo Mbak disini aku lihat menunya dong gala Nah emang ini asli dari dong gala Ini asli masakan dong gala Masakan palu Oke Ini disini yang spesial apa mbak? Yang spesial favoritas itu ikan bakar Ikan bakar Kita juga ada sedia udang, cumi sotong Wow udang, cumi, ikan Iya kalau suka yang berkuas kita ada wuku sama kuasam Oke 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 Tapi yang spesial bakarannya ya Oke aku mau deh mbak pesen ikan, cumi sama udang Nah ini ukurannya nanti bisa pilih atau gimana? Bisa pilih dan nanti disimbang aja Oke yuk kita pilih yang gede-gede ya kudis ya Yuk silahkan Semua bahan yang dijual di warung ikan bakar donggala ini adalah ikan hasil tangkap penelayan harian Jadi ikannya masih seger-seger Ini pudis ikannya Mbak ini kalau disini ikannya seger semua atau dari ufres? Semuanya kita ikan harian bukan dari nelayan harian Oke siap bakar ya Oke Pudis mau dibakar nih ini namanya ikan kaneke khas palu nih Walaupun judulnya ikan bakar tapi disini ada aneka macam jenisnya nih funis Ada bumbu bakar empah, bumbu bakar kecap, dan bumbu bakar rica Ayo jadi bingung kan mau pilih yang mana? Biar rata nih kita cobain satu-satu aja ya funis Setelah dibumbuin ikannya langsung dibakar di atas barang Pembakaran ikan bakar donggala ini pakai arang batok kelapa Jadi dijamin sedeknya beda Pembakaran dengan arang begini ternyata gak semudah yang dibayangkan loh Arangnya harus nyala dulu dengan sempurna Kalau kan nanti ikannya bisa gak matang Makanya kipasan anginnya juga harus ekstra Yuhuuu semangat bang Oke pudis ini udanya udah matang duluan Karena memang udang gak boleh lama-lama masaknya Kalau kelamaan nanti dia malah keras ya Wah si cumi udah matang duluan aja tuh Perut udah meronta-ronta nih Tapi sabar ya kita tunggu temen-temen yang lain Oke Oke budis nih udah matang semua bakarannya Sekarang kita tinggal bikin cak kangkurnya Yuk Nah makan ikan bakar ini biasanya lebih enak ditemenin sama tumis kangkok nih Nah budis kita mau masak kampung nih Ini kangkurnya mau dimasak apa kak? Boleh Kampung saus tiram aja Kampung saus tiram Wah cocok banget ya sama ikan bakar Oke budis ini kangkurnya gak boleh lama-lama masaknya biar dia tetap crunchy Yup semuanya udah ada di meja nih budis Oh iya selain bumbunya yang banyak pilihan Sambal juga banyak pilihannya loh Ada sambal merah, sambal hijau, dabu-dabu, sambal kicap dan yang paling spesial ada sambal mangga Aduh udah meces aja ya denger sambal mangganya Biar gak makin ngeces ya dah langsung sikat aja Kuy kita makan bareng Budis nih waduh rame banget ya mejanya nih Walaupun disini bakaran tapi jenisnya nih banyak banget Gak cuma jenis bakarannya aja nih sambalnya budis Wah ini ada sambal mangga, dabu-dabu, sambal merah, sambal hijau Waduh ini kayaknya mantep banget nih kalo jadi cocolannya ikan Nah ini yang paling menggoda nih udangnya Kita cobain udangnya dulu ya budis Aduh aduh nikmatannya lagi yang kau do second Udang bakarnya lah sis abis Ini nih keliatan banget ya Ini udangnya ini masih seger terus dia dimasaknya pas Jadi dia gak terlalu mateng Jadi empuknya ini dia pas Terus tadi dia dibakar bumbu kecap Waduh ini budis ini enak banget nih Enak lagi kalo dicotong sama sambal budis Sebagai warga plus 6-2 pengabdi sambal nih Kayaknya ada yang kurang kan kalo makan bakaran gak ada cocolannya It's jangan sedih disini sambalnya tinggal dipilih 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 Mau yang ijo, yang merah, yang dabu-dabu, atau yang asem-asem Ada sambal manganya Tenang semuanya ada Enak banget budis Sambalnya ini Mantep banget deh pokoknya Pedas tapi dia gak terlalu pedas Ada rasa manisnya Jadi pas banget nih buat makan sambal Karena ini sambalnya jenisnya banyak banget Pas lagi kalo kita tambah nasi budis ya Bener-bener ya warga Indonesia sejati Kalo makan harus pake sambal dan nasi Apalagi kalo udah ada ikan-ikan bakar yang menanti Hmm delicious Ini ikannya banyak banget sih Ada ikan kue di bumbu repas Ada ikan bumbu rica Cobain yang ini dulu ya Yang bumbu repas Pudis ini kan emang ikannya didapet dari nelayan harian Jadi emang ikannya masih fresh banget Nah kalo ikan wasi fresh ini Dia rasanya tuh manis, seger Terus masih juicy gitu dagingnya Nah apalagi dicampur sama sambalnya nih budis Sambal manganya enak banget Asem, seger Aduh pokoknya mantep deh budis Lanjut lagi ya Sesuai namanya budis Ikan bakar bumbu repah ini dibakarnya dengan campuran repah yang komplit Kalo soal rasa Jangan tanya lagi, juara Udah cobain ikan bumbu repah Sekarang kita cobain juga ya Bumbu rica-ricanya Ada ikan kanike yang udah dibakar rica Khas gede ikan bakar donggal ini Budis Ini namanya ikan kanike Ikan ini yang sering ada di kalo misalnya kita jalan-jalan kepalu Yang sering dijual ke ikan jenis-jenis Nah ini tadi di bumbu bakar rica budis Aduh Ini gak usah dicampur bumbu-bumbu yang lain aja Ini gak enak banget budis Bumbu bakar rica ini emang gak salah budis Mantep jiwa pokoknya Oh iya Semua bakaran disini dicampur sama minyak kelapa murni ya Saat dibakar Nah minyak kelapa ini nih Yang emang bikin bakarannya semakin sedap Gak salah ya budis Kalo ikan bakar donggala ini sering kehabisan Sebelum warungnya tutup Laris manis Karena emang seenak itu Ini ya udah ada sayurnya Proteinnya ini dari seafood Aduh ini pokoknya Mantep banget budis Udah gitu sambalnya aneka macem Ada yang asem Ada yang pedas Aduh pokoknya nih Sempurna banget budis Tumis kangkung dan ikan bakarnya Emang jadi pasangan yang cocok sepanjang masa Nikmatin angsi ikan bakar Ditambah krio-krio kangkung itu Aduh bikin auto lupa diet ya Sekarang kita cobain yang kuah-kuahnya yuk Ada ikan wokuni yang udah menanti Ini bumbu rempahnya juara banget budis Jadi dia ini kuahnya ini kental Nah ini kental nih bumbunya banyak banget Ini dia kental rempah budis Wah terus nih ada tulang kepalanya budis Kita cobain ya Kalau bagian sup ini emang paling enak bagian kepala sih Jadi bisa disusup kayak gini Ini bagian misangnya nih kelihatan masih merah Budis kalau bagian kepala ini kan udah enak Terus dia ini lembut banget nih Wow Gak gitu kuahnya seger Semoga ya Mantep deh budis Selain bakarannya yang juara Ini bumbu bopunya juga gak kaleng-kaleng Walaupun kental Dibuat tanpa santan loh budis Jadi emang murni rempah yang dipadu dengan kaldu ikan segar Mantul Aduh ampun nih budis Mau ya Sama dong Buat yang ngiler yaudah langsung aja ya Datang ke jalan Tanjung Barat Raya nomor 9B Dan selamat menikmati Budis ini tadi udah dicoba semua Pokoknya enak banget budis Ini kan bakarnya juara Cuminya juga enak Guakunya juga lezat Nah disini semuanya bumbunya asli donggala Pokoknya kalau yang mau pulang ke donggala Jauh-jauh cukup datang ke Tanjung Barat aja Nah disini semuanya Makan receh Harga receh Tapi rasanya gak recehat Terima kasih Terima kasih.